Jangan lupa subscribe channel ini Lakukan ini Alhamdulillah Jamaah Ada video lagi nih buat jamaah yang di rumah Main di studio juga ya Tentang suami istri saling mengaji Wow Masya Allah Coba kita lihat tayangannya Apa artinya? Sayang Cinta Aku gak tau cinta Tapi kalau Aku cinta kamu Aku cinta kamu Pakai H Oh heb buk Oh heb buk Kalau U ya U I ya I Oh heb buk Sama dengan orang kayak Bismillahirrohmanirrohim Jangan Bismillahirrohmanirrohim A-I-U Ya kan Wah heb buk Makanya huruf H itu lebih dalam gitu loh Wah heb buk Kayak Kayak Perasaan banget gitu Kayak Oh Oh Assalamualaikum Wah heb buk Gantengkan dulu Eh mau nyeberang Apa tuh Masya Allah luar biasa Tapi Ada tadi pertanyaan Jamaah sebelum iklan Katanya kalau seandainya lagi bosan Sama pasangan Salah satu menghilangkan rasa bosan itu Biar makin cinta itu Katanya dengan Menghaji bersama Atau mungkin mengkaji Al-Quran bersama Seperti ini kita lihat tayangan ya kan Ustadz Syah Masya Allah Kayak kenal ya Kayak kenal Cuma masih kurusan dikit Sekarang udah gemukan Ini maaf banget nih Bip Katanya Kalau seandainya pasangan kita ajak Tapi dia belum bisa ngaji Jadi gengsi Nah itu bagaimana Apa yang harus dilakukan Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syah Fadul Bip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum Wassalamualaikum Alaa abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahi al-mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dil khulugil azim Unahjil gawim Allahumma salli Wassalamualaikum Wa barik alihi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mensarafi darbih Amma ba'd Izin bunda tuti Ustaz Syam Sama Ustaz Fadli Amin Banyak hal yang kita bisa lakukan Dalam suatu pernikahan Ketika pernikahan tersebut Mengikuti jalannya Allah Dan mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Nah diantaranya berbuat baik kepada keluarga dan istri Diantaranya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan Khiarukum 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 li nisaihim Artinya sebaik-baik kalian yang berbuat baik kepada istrinya Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain Khairukum khairukum li ahlihi wa anaa khairukum li ahli Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya Dan aku orang yang paling baik terhadap istriku Nah untuk menghilangkan banyak sih permasalahan Atau banyak jalan untuk menghilangkan kebosenan Di dalam rumah tangga Di antaranya tadi Masya Allah guru kita yang Book-book tadi bahasnya Nah itu artinya mengaji bersama Pernah terjadi di zaman baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun ini lebih dekat dalilnya Tentang diperbolehkan mengaji sambil berbaring Pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sangkin, artinya sangat mesrah kepada istrinya Rasul lagi tiduran berbaring Bersama di pahanya, di kakinya Sayyidatuna Aishyatarullah radiyallahu anha waardohah Dan beliau sambil mengajak Sayyidatuna Aishyar Mengaji Al-Quran Masya Allah ini sangat hebat sekali Lantas bagaimana kalau istrinya gak bisa baca Quran Suaminya bisa baca Quran Gengsi, gengsi itu jangan dipriara Yang dipriara itu kambing Kambing dipriara gemuk Gengsi dipriara Tambah mundur, tambah kurus Jadi gak perlu malu Bisa dengan baca bareng ikro Atau suaminya yang mengajarkan ikro Kayak tadi Masya Allah Jadi tadi pertanyaan sebelum iklan Dari ibu sebelah sana Boleh bu Ya jadi boleh Baca ikro bareng-bareng A, ba, ta Ta, ba, a Gitu boleh Ba, ba, balu Masya Allah Jadi boleh beb ya Jadi makin cinta ngaparin bareng-bareng Cinta sama pasangan Cinta juga sama Al-Quran Alhamdulillah Makasih banyak tepuk tangan buat guru kita Abihu Masya Jezak Allah yang ilmunya Jama'ah Yeay Kita lanjut lagi nih Waktunya kita memberikan kesempatan Kepada Jama'ah di studio Mewakili Jama'ah yang di rumah Untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita di studio nih Tapi sebelumnya Kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke boleh Yang mau bertanya kita kasih kesempatan Angkat tangannya Ayo Mana Nah Sini dulu deh Oh ini dulu deh nih Yang paling muda sendiri kayaknya disini nih Ya silahkan Mbak Berni-berdiri Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya izin memperkenalkan diri Saya Neng Saniyah Nurfadila Siapa Neng? Neng Saniyah Nurfadila Saniyah Nurfadila Oke Dari Majelis Taklim Muslimat NU Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Wih tepuk tangan dong Saya seneng deh kalau ngeliat anak muda udah bergabung sama Majelis Taklim Seneng gitu ya Silahkan Mbak Tanya dong Ustaz Boleh Pertanyaannya untuk Ustaz Syam Aduh Udah tau kan Ustaz Syam tadi istrinya ada di tayangan ya Udah ada VT-nya tadi Udah ada VT-nya Gak potek ya Iya Baik untuk pertanyaannya Apakah benar dalam Islam itu dianjurkan untuk memiliki banyak anak Nah untuk Karena kalau misalkan banyak anak itu beranggapan hubungannya itu akan langgeng dan tidak bosan Tapi Masih ada pasangan yang tidak Banyak-banyak masih pasangan ya Ada pokoknya ada pasangan yang tidak mau memiliki banyak anak Karena beralasan kalau misalkan punya anak Nanti kasih sayangnya itu tidak 100% lagi untuk pasangannya Begitu untuk pertanyaannya Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanti mau nanya dulu sama Neng Neng udah nikah belum? Sudah Sudah Anaknya berapa? Belum Oh belum Nanti anaknya kalau bisa 5 paling gak ya Mohon doanya Ustaz Amin Ada ibunya? Mana ibunya? Ah sebelahnya gak jauh-jauh Makasih banyak Mbak Neng Tepuk tangan sekali lagi buat Neng Silahkan di jauh Ustaz Syam Baik Ma'an izin guru kumah Muhammad Bunda Tuti Masarli Serta guru-guru kami Yang dibelakar Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah An-Nahl A'udhu billah min as-a'udhu billah min ash-aytan r-rajim وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ Ketika Allah SWT berfirman tentang mencari karunia Allah, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik dan beberapa sahabat lainnya para ahlul Al-Quran, mereka rata-rata menafsirkan bahwasannya kita diperintahkan untuk mempunyai anak sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Al-Quran berbicara carilah karunia Allah, maka karunia di sini yang disebutkan adalah menurut para imam tadi, para sahabat Nabi R.A, ini adalah perintah Allah supaya kita ini mempunyai keturunan yang banyak dan mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Apakah benar Islam menganjurkan untuk banyak anak? Satu, ayatnya ada. Yang kedua, Nabi ketika mendoakan orang itu senantiasa memasukkan banyakkan anaknya. Masya Allah. Seperti mendoakan Sayyidina Anas bin Malik. Ya Allah, Allahumma akfirma'lahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Berarti dari sini kita mengambil pelajaran bahwa Nabi senang sekali. Dan Nabi juga pernah mendeklarasikan bahwa aku akan bersaksi di hadapan para Nabi yang lainnya bahwa umatku yang paling banyak. Artinya Nabi senang ketika orang punya banyak anak. Urusan, perkurang cintanya itu tergantung pribadi masing-masing. Oh iyalah, perempuan yang takut punya anak kenapa? Takut gemuk ya Bu ya? Banyak ketakutannya. Takut maksudnya susah ngurusin, gampang Bu. Jadi kalau udah dari hatinya udah cinta, mama ubahnya anak, gak punya anak, ya cintanya segitu-gitu. Kalau bisa satu aja, jangan dua. Apanya? Itu biangnya. Oh biangnya? Masya Allah. Tepuk tangan Bu Ustadz Syaham, Masya Allah. Jazakallah khair ilmunya aja, ma'ah. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi boleh silahkan angkat tangannya, ayo. Satu lagi dari sini lagi dulu deh ya. Ini nih, yang dari atasnya dekat Neng ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Bu Herni, dari Majelis Ta'lim Muslimat NU, Kecamatan Saguling, Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Herni, silahkan Bu Herni pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Oleh Ibu. Saya mau tanya ke Bunda Tuti. Bagaimana jika ada seorang istri, yang sudah tidak ada rasa cinta terhadap suaminya, tapi masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Apakah berdosa ya Bunda? Oh gitu, itu aja Bu Herni pertanyaannya. Udah gak cinta sama suami, tapi anaknya 20 gitu ya. Iya Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuhan dijawab Bunda, tepuk tangan buat Bunda Tuti. Ya mohon izin Ustadz. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum, ayat 21, mari kita renungkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ankholak lakum min anfusikum azwaja. Azwaja liteskunu ilayha, wajahla baynakum mawadah. wadah, wajahla baynakum mawadah wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatil yuqum min yatafakkarun. Tujuan kita menikah itu tidak ada lain adalah untuk ibadah. Ibadah terpanjang dalam hidup kita pastilah diantaranya adalah menikah. Maka bagaimana jika kita sudah timbul rasa bosan dengan beriringnya waktu atau lamanya kita menikah terkadang dalam pernikahan beda durasi waktunya. Nikah di malam pertama, nikah di tahun pertama, nikah di tahun kedua, tahun kelima, tahun kesepuluh. Bahkan ada yang sampai 40 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan. Pertanyaannya bagaimana kalau sudah tidak ada rasa cinta, tetapi bagi seorang istri masih melakukan kewajibannya terhadap suami. Berdosa atau tidak? Nah kembali, cinta itu adalah rasa dari hati. Kalau sudah tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa ketenangan. Maka kita cari cara agar cinta itu terus tumbuh. Suami dan istri lah yang meracik daripada hubungan percintaan di dalam rumah tangga. Kasih sayang, karena tujuan menikah adalah untuk mendapatkan satu ketenangan. Kedua, cinta dan kasih sayang ketenteraman. Maka bagaimana kalau sudah tidak ada cinta, tapi masih melakukan kewajiban? Nah itu kembali kepada diri kita. Jangan sampai sudah tidak ada cinta, tidak melakukan kewajiban. Ini masih bagus, tidak ada rasa cinta, tapi masih melakukan kewajiban. Oh itu dasyat itu juga. Masya Allah, iya. Luar biasa itu. Ini enggak sedikit loh, pasti di rumah juga banyak. Cuma pura-pura aja. Kalau bisa, berdasarkan rasa cinta juga itu lebih bagus lagi. Betul, betul. Ya Bunda ya, Masya Allah, makasih banyak Bunda. Cepuk tangan buat Bunda Tuti. Yang namanya cinta ini harus dipertahankan. Cari caranya bagaimana, caranya bisa kita makin cinta sama pasangan. Walaupun nikahnya bukan, apa, baru sudah lama gitu ya. Makin lama, makin cinta. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ada juga orang mungkin ya, yang makin cinta sama pasangannya gara-gara mungkin berdorasi bersama. Wih cari-cari, mungkin kita mau sedekah kemana. Ustaz Syam, ada info gak nih? Iya dong, karena sedekah itu menghindarkan, menghalangi balas. Jadi di dalam rumah tanggal pun insya Allah dihindarkan balaknya karena sedekah. Salah satu caranya, nah ini CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami dari Islam itu indah mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaiknya. Dengan cara scan Chris CT Arsa di bawah ini. Masya Allah, yang mau makin cinta sama pasangannya bisa difoto dulu, nanti di scan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan dijauhi dari balak dan juga makin ditambahkan cintanya. Masya Allah, Sya Allah, Sya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam, untuk jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi pembahasan tema kita hari ini setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah, yee, oh jamaah, yee, Alhamdulillah.